Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 60 kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Peningkatan volume penumpang diprediksi terjadi mulai 23 Desember hingga 2 Januari 2023. 62 kapal yang disiapkan untuk angkutan arus mudik Natal dan Tahun Baru telah melalui serangkaian pemeriksaan keselamatan serta kelayakan jalan. Kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Merak serta Bakahun itu akan mengangkut penumpang serta kendaraan pada musim libur Natal serta Tahun Baru mulai 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP memprediksi akan terjadi peningkatan volume penumpang sebesar 30% dibanding musim libur Nataru tahun 2021. Kami sudah siapkan dari jauh-jauh hari, jadi setelah angkutan labaran, kita sudah punya tim persiapan Nataru. Kalau menjelang Nataru ini, sudah punya tim pelaksanaan angkutan Nataru. Terima kasih.